Poco F2 Pro, sekarang harganya udah jatuh banget di 4 jutaan aja. Apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 atau mending ke Poco F3 aja? Ini langsung aja kita review Poco F2 Pro di tahun 2022. Let's go! Halo guys, teman-teman dari Steftag dan mari kita langsung aja review si Poco F2 Pro. So, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Ini gue beli HP-nya tuh second, tapi dia tuh second full set dan dikasih bonus casing juga. Casing lumayan bagus, begin? By the way, gue tuh beli di harga 4,5 juta. Ini yang varian RAM 8GB dengan internal storage sebesar 256GB. Kalau bisa mau yang lebih murah, yang 6GB RAM dengan internal storage sebesar 16GB, itu tuh harganya di sekitar 3,5-3,7 jutaan. Tapi gue rekomen mendingan 8GB karena dia itu RAM-nya lebih bagus kan? Ini udah DDR5, bukan DDR4, dan juga storage-nya lebih besar. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian membeli HP ini, gue bakal taruh link-nya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Radian Shogun yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wapapernya di deskripsi. So, seperti biasa di harga segitu, kalian dapet spek. Pakai chipset 6.865 dengan publikasi sebesar 7nm. Layar 6,6 inci Super AMOLED Display. Itu Full HD dengan VPI sebesar 395. Nah, cuma itu masih 60Hz, refresh rate-nya. Udah dibalut oleh Corning Gorilla Gas 5, yaitu UFS 3.1, storage speed-nya, ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 4700 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 30W. So, mari kita bahas si design dan display-nya. Untuk build-nya sendiri, ini masih premium banget. Malah ini lebih premium dibanding Poco F3 karena dia itu frame-nya terbuat dari metal ya. Cuma untuk belakangnya ini masih sama kayak F3, dua-duanya terbuat dari kaca. Dan untuk si design-nya sendiri ini gue cukup suka. Dia itu nggak terlalu alay ya bodi belakangnya. Masih kelihatan cukup oke lah, kelihatan enak dilihat. Dan untuk pemakaian satu tangan, ini memang rada sulit karena size-nya besar. Jadi, emang gue lebih rekomen untuk pemakaian dua tangan. Karena one-handed usage juga ini, si software-nya kurang bagus yang MIUI untuk si one-handed assistant-nya, menurut gue. Dan untuk AI notifikasi, ini tuh ada. Cuma posisinya agak unik, dia itu posisinya ada di sini guys. Nih, bisa kelihatan tuh kayak ada highlight di sini. Ini tuh notifikasinya tuh di kamera pop-up-nya. Dan untuk NFC-nya, pasti ini ada NFC, dia itu posisinya di daerah kamera. Kalau misalnya kita mau coba tes pakai kartu GTO, langsung aja kita tes. Dia itu nge-scannya cepet banget, karena ini kan HP resmi, jadi nggak ada masalah. Scanning-nya juga ini sangat cepat dan sangat akurat. Jadi kalau mau di-writing, ini pretty much masih 10 dari 10 scanning-nya. Cuma yang nggak 10 dari 10, itu si fingerprint speed-nya. Ini fingerprint-nya udah di-in display, optical, tapi ini memang untuk kecepatannya, dan juga reliability-nya ini kurang bagus guys. Terutama kalau misalnya tangan gue lagi kering, ini scanning-nya nggak... suka kadang-kadang apa ya? Suka kadang-kadang error, suka kadang-kadang nggak mau ngescan. Cuma kalau misalnya tangan gue lada lembab, atau nggak kering banget, itu scanning-nya bagus banget kalau, dan juga sangat cepat. Jadi kalau mau di-writing, kira-kira ini scanning-nya sekitar 7 dari 10 lah. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini untuk harganya masih sangat bagus banget untuk layar kelas Xiaomi. Masih punya detail yang sharp, dengan warna yang vibrant, kontras yang baik, dan juga viewing angle yang bagus. Cuma sayangnya ini untuk refresh rate-nya masih di 60Hz ya, nggak kayak Poco F3 yang udah di 120Hz. Dan juga kalau misalnya mau dibandingin dengan hape yang lebih murah sekalipun, kayak Galaxy S10, yang cuma 3 jutaan, masih lebih bagus di hape tersebut. Dan untuk pemakaian di luar sendiri, atau on the usage, ini full brightness-nya bisa cukup terang. Jadi Poco F2 Pro masih lumayan usable, kalau misalnya di kondisi cuaca yang cloudy, kayak di B-roll ini. Tapi kalau misalnya cuaca yang tuh sunny, atau tenang banget, matahari terik, ini bakal sedikit gelap, dan juga rada susah dilihat. Tapi masih usable kok, nggak kayak hape yang murah yang pastinya. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini gue bisa bilang, pertama kali untuk hape MIUI, nggak ada touch delay sama sekali. Ya ini gue bisa bilang lah, salah satu improvement dari MIUI, yang bisa gue appreciate banget. Nggak ada touch delay, kalau ngetik keyboard, ataupun navigasi OS. Really nice. Oh iya, dan juga ini haptic feedback-nya guys, di Poco F2 Pro juga ini, sangat bagus. Ini mirip-mirip hampir sekelas, hape Samsung flagship atau Apple. Masih di body kit, tapi udah mantep banget lah, untuk hape budget kayak gini. Udah keren banget. Next, mari kita bahas audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack, karena nggak kayak di Poco F3 yang udah nggak ada headphone jack, for some reason, padahal itu hape gaming, di Poco F2 Pro masih ada headphone jack, posisinya ada di atas, dan gue bisa bilang ini kualitasnya, sangat bagus banget guys. Kayak hape flagship. Punya soundstage yang luas, vocal engine ini, dan juga bass yang super punchy. Ini saya pasti instrumennya juga guys, sangat bagus. Dan juga dia punya sound signature, yang lebih ke arah warm. Malah ini menurut gue, sedikit terlalu warm. Buat para biasa mungkin suka, tapi buat gue udah rada kurang sih. Tapi ya, untuk si full volume ini juga, ini gue coba tes pakai headphone crossporta pro. Di volume 65% aja, ini udah keras banget. HP-nya tuh ini di atas rata-rata untuk si volume amplification-nya. Very nice. Dan untuk gue tes speaker ini, sayangnya, nggak tau kenapa dia itu hanya mono, tapi gue bisa bilang, untuk kelas mono ini, one of the best, malah the best yang pernah gue review guys. Masih punya soundstage yang luas banget, untuk kelas mono, dan juga vokal yang panci, jernih, dengan separasi instrumennya oke. Cuma memang ini bass-nya tuh agak kurang menurut gue. Kurang powerful, nggak kayak HP biasanya. Yang jadi, kalau misalnya vokalnya terlalu tinggi tuh, memang agak sedikit nusuk. Tapi nggak sember ya, cuma agak sedikit nusuk aja. Jadi kayak earphone bright gitu, kalau misalnya kalian tahu para audio file. Tapi ya, yang pastinya kalau misalnya mau dibandingkan dengan dual speaker lainnya, yang lebih murah sekalipun, kayak HP XC3 atau S10, masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pake HP lebih bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. I hate all this overthinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm singing. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started. Get me out of now. So, next untuk kamera quality-nya, kamera belakang itu dia setup-nya quad camera, tapi sih sebenarnya ini hanya dua kamera ya, yang menurut gue penting. So ya, kamera utamanya ini 64MP, F2.9, dan kamera keduanya ini 5MP F2.2, tadi foto makro, tapi jadi kurang useful menurut gue. Yang kamera ketiganya ini yang sangat useful, 35MP F2.4 Ultra Wide, dan kamera keempatnya yang super useless, 2MP F2.4 Depth Sensor. Sedangkan kamera depannya ini, pop-up kameranya itu di 20MP F2.2, yang bisa nge-record video sampai resolusi hanya 1080p 30fps saja. Tapi ya, untuk kuatres kedua kamera belakang, Ultra Wide dan Main-nya itu, gue bisa bilang masih sangat bagus banget. Untuk harganya, overall gambar kelihatan jernih dan enak dilihat dengan warna yang natural, vibrant, dan kontras yang bagus. Dynamic range-nya juga ini sangat oke, dan juga shutter speed-nya ini lumayan cepat, jadi lumayan oke. Cuma ini sedikit nitpick aja guys, ada satu kelemahan, ini foto Ultra Wide-nya itu kelihatan sedikit lebih warm atau lebih kuning dibanding foto dari kamera utama. Ya, nggak terlalu big deal sih, karena dia itu nggak beda jauh banget kok, si warm-nya itu, si kekuningannya itu nggak beda jauh banget. Dan untuk foto low-light juga, ini Poco F2 Pro yang pastinya ada di Decade Night Mode. Tapi untuk kualitas fotonya menurut gue ini sangat mediocre, nantik spesial. Foto masih kelihatan clear, terang, dan juga punya warna yang bagus, cuma ini yang bikin drawback tuh for some reason, dia itu detailnya tuh kelihatan super soft banget. Dan untuk kualitas selfie-nya sendiri, ini sebenarnya cukup bagus, masih punya detail yang sharp, dengan warna yang vibrant, tapi kalau foto dengan background yang terang, itu bisa kita lihat di selfie-nya tuh, exposure-nya tuh blown out banget. Itu gue jadi kayak foto dengan background ada kayak nuklir meledak di belakangnya. Dan untuk video recording guys, ini kalau bisa kita ke video, kamera belakang ini bisa nge-decore sampai resolusi, bisa kita lihat tuh, bam, ini gimmicky banget, 8K, di resolusi 30 atau 20 fps. Ya pastinya nggak ada stabilisasi di resolusi segini, jadi untuk sample aja gue bakal decode di resolusi 4K, dengan fps 60 yang lebih make sense. So ya, ini udah sampelnya pakai resolusi tersebut. Moving on. Oke guys, so, ini dia video recording pakai resolusi 4K, 60 fps. Ini gue coba stabilisasi jalan. Sudah ya guys, gue nggak bisa tes di luar, karena banyak yang di blok jalan, kalau di Bandung, lagi PPKM soalnya. So ya, balik lagi ke rumah. Kita coba overall shotnya, ke jalan. There you go. Kalau kalian bisa komen di bawah gimana kualitas audio dan stabilisasinya apakah bagus atau nggak. Keliatan sih, bagus banget ya, kalau kualitasnya di Xiaomi. Di layar Xiaomi. Tapi ya, bisa komen di bawah. Moving on ke si gaming performance-nya. Ini tuh pakai chip testnya belakang 865 dengan publikasi sebesar 7.0 meter plus, yang menurut gue ini 865 tuh chipset paling bagus yang Sendergan pernah buat. Dibanding dengan 880 sekalipun, menurut gue 865 lebih konsisten dan lebih dingin. Tapi ya, untuk gaming performance-nya sendiri, ini salah satu selling point terbesar dari Poco F2 Pro menurut gue. Terutama di harganya sekarang udah murah banget guys. Gue coba tes main game Genshin Impact di settingan high setting ya pastinya dengan frame rate 60 fps settingnya. Ini gameplaynya tuh sangat smooth banget guys. Nggak ada frame drop. Sama sekali, frame rate-nya cukup tinggi dan juga ini nggak ada starter sama sekali. Lainnya juga ini sangat responsif yang pastinya dan juga cuma itu guys. Ini berkat cooling systemnya yang bagus, nggak kayak S20 yang nggak ada cooling system sama sekali. Main ada lama sekalipun, kayak lebih dari 20 menitan. Performa masih lumayan stable, walaupun sedikit terlalu trottling, tapi masih sangat playable dengan frame rate yang masih cukup tinggi dibanding HP-HP yang pernah gue review yang pakai chipset yang sama kayak Galaxy S20. Nah untuk main game rhythm, ini juga sebenarnya sama bagusnya. Dia punya touch responsivity yang bagus banget. Cuma sayangnya ini ada audio delay. Terutama kalau misalnya gue lagi main game baddory dan juga arkaya di difficulty yang tinggi ini audio delay-nya kerasa banget yang ngebuat gameplay jadi unplayable. Tapi ya, itu memang masalah dari dulu banget ya, MIUI dari jaman Xiaomi Mi 9 kalau nggak salah. itu selalu ada masalah touch audio delay. Sayang sekali sampai sekarang MIUI masih shit banget untuk ngehandle audio delay untuk main game rhythm. Next, mari kita bahas UI experience-nya. So, kalau misalnya kita ke setting dan kita ke about phone, di sini MIUI sudah di MIUI 12.5.2 dan di Android version 11 dan security level bulan Oktober 2021. Cukup baru. Untuk server support-nya ini kayaknya bisa disupport sampai 2 tahun ke depan. Mungkin gue kurang tahu kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa komen di bawah. dan untuk si MIUI-nya sendiri ini sebelum gue rant, gue mau nge-price dulu ya. Ini dibanding MIUI yang dulu pernah gue review, MIUI 12.5, gue bisa bilang ini di beberapa aspek kerasa lebih optimized dan jauh lebih responsif animasinya. Nice. Tapi yang pastinya ini nggak se-responsif buat MIUI atau nggak se-optimized buat MIUI atau Pixel ya. Masih jauh banget menurut gue. So, sekarang gue bakal bahas rant-nya. Jadi buat para MI fans, mohon pada sabar. So, ini gue bener-bener frustasi banget sama MIUI guys. Jujur, gue kurang ngerti sama obsesinya Xiaomi yang pengen banget kayak iOS for some stupid reason. Ini biggest downgrade MIUI itu menurut gue yang paling baru ini dari si Mi Science Control Center sama si notifikasinya guys. Tuh, misalkan. Ini yang bikin gue frustasi itu kenapa harus ngikutin. Karena ini tuh nggak enak banget terutama kan gue tuh masalah memorinya kalau misalnya mau ngeliat notifikasi langsung kayak gini. Tapi Xiaomi itu kalau misalnya kita kayak gini dia itu bakal ngebukanya tuh Control Center. Kalau misalnya one-handed usage kayak gini. Kalau misalnya mau buka notifikasi itu harus nge-swipe down si gesture bar kayak gini. Harus di-swipe down. Itu juga kadang-kadang suka nggak mau tuh. Nggak mau terus. Tapi ya bukannya kalian harus nge-swipe down for some reason biar nge- tak, baru bisa. Tuh. Ini gue kesel banget kayak kalau misalnya ini bekerja tuh nggak apa-apa. Kayak kan kayak di iOS gitu ya. Di iOS kan bener-bener optimize banget. Jadi kayak gesture kayak gitu tuh 100% selalu bekerja dengan baik. Gesternya tuh nggak ada masalah sama sekali. Cuma di Xiaomi itu dia tuh wanna be iOS banget tapi nggak peduli sama konsistensi dan optimisasi yang ngebuat iOS tuh spesial. Dia nggak ngikutin. Xiaomi tuh ngikutin semua MIUI tuh ngikutin semua kecuali yang paling penting yaitu dari optimisasi dan konsistensi gesture tangan. So ya ini gue frustrasi banget daripada kayak gak niat buat kayak gitu mendingan normal aja deh kayak HP Android 10 kayak nih misalnya nih kayak kayak Samsung gue aja nih. Kenapa gue suka One UI? Karena dia itu nge-improve pixel experience atau nge-improve stock Android. Jadi gue suka banget sama One UI. Kayak ini ngapain kayak gini? Mendingan kayak gini aja. Tuh simple, gampang dan juga enak diakses. selalu bekerja dengan banyak yang gak ada masalah. Ini karena yang bekerja karena yang gak terus karena gak mau lagi. Kayak come on dude come on why? Please stop this sigmui UI. I swear to god stop this. Tapi ya sorry guys itu dia rant gue kita balik lagi sekarang ke reviewnya. So untuk si day-to-day performance sendiri untungnya ini UI performance-nya at least dia masih lumayan responsif dan smooth walaupun banyak bug. Mau dipakai multi-tasking atau launching aplikasi ini masih kerasa smooth dan gak ada masalah sama sekali. Cuma memang kalau misalnya dibandingin dengan S20 lebih bagus di S20 dan itu bukan karena reverse rate-nya ya guys itu karena optimisasi OS-nya yang lebih bagus. Jadi kalau misalnya kalian bilang di komen tapi Android itu kan gak bisa seoptimis iOS buktinya ada pixel sama One UI itu. Memang mereka berdua gak seoptimis iOS tapi mereka lumayan deket dan gak bikin frustasi kayak Xiaomi. Kalau kecil aja kadang-kadang kalau misalnya gue mau ngebuka ini Google News suka gak mau kadang-kadang suka balik lagi. I hate that. So ya itu jarangnya ini kenapa alasan gue gak pernah pakai MIUI karena dia itu gak konsisten for some reason. Mendingan color OS deh kalau misalnya kalian pengen OS-nya. Color OS lebih bagus. Tapi ya yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya untuk battery-nya dia punya battery yang cukup besar di paling 700mAh battery yang bisa fast charging sampai 30W. Untuk ketanda baterai-nya sendiri ini masih soundly markable untuk HP-nya yang udah tua dan baterai-nya yang udah wear out. Ini masih bisa tahan full satu hari dengan pemakaian gue yang medium usage sedikit main Genshin sekitar 20 menitan dan sisanya itu dipakai buat nonton video dan social media. itu gue bisa dapet screen time atau screen on time sampai 7 jam 53 menit. Hampir 8 jam guys. Masih impressive banget. Walaupun OS MIUI itu shit banget ini satu yang bisa gue apresiasi dibanding One UI yaitu battery management-nya MIUI itu salah satu one of the best ya. Nomor satu masih Harmony OS. Oke, cuma segitu aja guys mungkin videonya. Langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue sih Poco F2 Pro ini di harganya sekarang 4 jutaan. Kalau misalnya kalian gak peduli sama MIUI ini sangat worth it banget terutama yang varian 8GB RAM dengan internal storage yang 256GB. Tapi gak cuma itu juga guys Poco F2 Pro punya kamera yang solid banget dibanding Poco F3 build quality yang lebih premium dibanding Poco F3 dan juga masih ada headphone jack gak kayak Poco F3 yang for some reason dicabut. Ada dua kolamahan besar dari Poco F2 Pro yang pastinya dibanding dengan Poco F3 yaitu si refresh rate-nya dan juga si speaker-nya yang masih mono. Sisanya sih ini masih comparable malah melampaui di beberapa aspek seperti yang tadi gue bilang. So ya seperti besok kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian mau wallpaper yang ada di HP ini gue bakal taruh link di deskripsi. Sebelum kita tutup videonya gue mau shameless plug dulu mau promosi dulu pertama gue suka main game jadi gue suka nge-stream game di youtube.com slash sesuasa gue juga udah taruh link di deskripsi kalau misalnya kalian mau lihat gue nge-stream game-game AAA atau Genshin Impact buat para Genshin Impact fans dan juga gue juga ngejual kartu nih. So kalau misalnya kalian suka lihat di video gue suka ada kartu kayak gini kan kartu-kartu kayak character cardnya ini tuh sticker by the way ada dua tipe yang hologram sama yang biasa ini tuh gue buat sendiri dan gue jual di Tokopedia gue juga udah taruh link di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama channel streaming gue dan juga toko jualan kayak gini yang menurut gue lumayan unik lumayan lucu gue bakal taruh link di deskripsi dua-duanya ya. So ya guys mungkin cuma segitu aja videonya mohon lo kalau misalnya ada kesalahan video kelewat atau gue ngomongnya rada harsh banget tentang UI sorry about that jangan lupa like dan subscribe we'll see you in another video bye sub indo by broth3rmax